Di titik itu dia pokoknya depresi banget nih, kasarnya kalau udah mati mah, mati aja gitu Halo Lelajol Lovers, apa kabarnya? Baik, good, delicious, nice Oke, pada kesempatan kali ini saya Jack Stephen Austin Yang tingkat kegantengannya 11-12 sama Mas Jungkok dan Mas Sehun Akan mendongengkan film horror Film horror Kalian pernah nonton film horror Paranormal Activity, The Blair Witch Project, Gunjiam, The Visit, Ragnoroy? Kalian belum horror jika belum pernah nonton film kerama tahun 2009 ini? Film horror found footage ini asli Indonesia loh Dan yang bikin gerget dari film ini itu film ini dikaitkan dengan kejadian ke Bajok Jakarta tahun 2006 loh Karena di akhir film ini ada catatan bahwa film ini tuh diambil berdasarkan kisah nyata Atau satu hari sebelum kejadian gempa Jogja terjadi Jadi ceritanya itu, pas ada gempa, mereka ninggalin kameranya dan setelah selesai gempa Si kameranya itu ditemuin sama warga sekitar Terus selalu dilaporin Dan pas dibuka isinya ada vlog-vlogan mereka Oke lah tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya ceritain filmnya Tapi gak akan ada bercandanya ya Biar kena gitu filmnya Film ini diawali dengan Migi yang sedang diwawancarai Yang rencananya, Migi ini akan menjadi pemeran utama dalam film yang berjudul Menari di atas angin Lalu, scene berlanjut ke meeting sebuah tim produksi yang akan mempersiapkan perlengkapan pemberangkatan menuju ke Jogjakarta Di meeting itu, ada Mia sang sutradara, Sada sang asisten sutradara, Migi dan dia sang pemeran utama, Dimas sang manajer produksi Dan Poppy sebagai tim behind the scene bersama Cung Kring yang membawa kamera untuk mendokumentasikan persiapan produksi film di atas angin Kemudian tim produksi itu pun berangkat ke Jogjakarta menaiki kereta Tapi, di tengah perjalanan keretanya mengalami kendala teknis sehingga harus diperbaiki Lalu, setibanya mereka di Jogja, mereka disambut oleh talent lokal bernama Brahma Tapi di saat itu ternyata Migi sedang tidak enak badan Dan kru lain mengira itu hanya sakit biasa Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke penginapan Di tengah perjalanan menuju penginapan, mobil yang dinaiki Migi dan kru lain tiba-tiba digedor oleh orang gila Yang teriak-teriak Wongso Bali, Wongso Bali Yang artinya, Wongso pulang, Wongso pulang Dan Migi pun kepikiran karena Wongso adalah nama ayahnya Sesampainya di penginapan di desa terpencil untuk prasyuting Mereka menginap di sebuah rumah warga yang didalamnya ada gamelan Pas mereka udah mulai istirahat, Migi mendengar suara orang menangis malam-malam Sada pun juga ikut mendengarnya Dan Sada ingin mengecek keadaan di luar bersama Cungkring Baru saja keluar untuk mencari sumber suara tangisan itu Tiba-tiba ada suara gamelan yang bunyi Cungkring yang kaget pun mengira dia sedang diprank sama Migi dan Poppy Tapi nyatanya Migi dan Poppy tidak membunyikan gamelan itu Dan ketika keluar lagi, mereka mendengar suara tangisan Kemudian ketika Sada dan Cungkring kembali mencari suara tangisan itu Tiba-tiba Cungkring merekam penampakan wanita berbaju tradisional yang sedang berjalan di belakang Sada Tapi ketika mereka berdua mau balik Tiba-tiba lampu kamera Cungkring mati Dan ketika dinyalain, tiba-tiba si bapak udah gak janteng di belakang Lalu, keesokan harinya, mulailah terjadi konflik antara tim produksi itu Karena hasil reading di Jakarta yang dirasa kurang maksimal oleh Mia ketika dijajah lagi di Jogja Sebagai sutradara yang perfeksionis, Mia pun langsung wak-wak-wak-wak-wak dong Setelah itu, mereka pergi observasi ke Borobudur Namun, sekembalinya mereka dari Borobudur Mobil yang dinaikin dia, Spopi, Migi, dan Cungkring Nyasar ke tempat yang aneh Menurut pengamatanku ya Mereka seperti nyasar ke alam lain gitu deh Karena di tempat itu mereka ngeliat kejadian yang gak mengenakan Awalnya mereka ngeliat seperti ada cahaya lampu mobil lain Niatnya sih Mau nanya jalan Tapi cahaya itu malah berubah jadi kobaran api terus meledak Setelah itu, mereka bertemu dengan penduduk lokal yang aneh Dias yang turun dari mobil menanyakan jalan ke orang itu Tapi orang itu malah diam saja Sambil menunjukkan jalan dengan tangannya Dan gak berhenti-berhenti ya anjir Kemudian, sesampainya mereka di penginapan Mia dan Dimas saling wak-wak-wak-wak-wak memarahi mereka Karena Mia menganggap Dias dan yang lainnya pergi ke dugem Kemudian, persaturan antara kru semakin menjadi Dan mereka saling adu argumen Keesokan harinya saat akan memulai latihan akting kembali Migi terlihat sedang tidak enak badan Lalu Migi pun langsung disuruh untuk istirahat saja Saat Migi ditemenin Poppy Poppy ngeliat ada uban di rambut Migi Lalu setelah itu Saat Migi akan dibawa ke dokter Semua orang terheran-heran karena Migi tidak bisa diangkat dari tempat tidurnya Meskipun sudah diangkat oleh 6 orang Malam harinya Ketika para kru masih terkejut dengan kejadian siang tadi Mereka malah mendengar Migi menyinden Dengan menahan rasa takut Dimas mulai mendekati dan menanyai sesuatu kepada Migi Tapi Migi menyuruh mereka semua untuk keluar dari kamar Setelah itu Migi lanjut nyanyi-nyanyian lagi deh Melihat keadaan Migi yang semakin memburuk Malah menjadikan kekompakan para kru itu berantakan Mia dan Dimas saling adu argumen soal keadaan Migi Lalu kemudian Jungkring mencoba merekam keadaan Migi dari jendela Dan coba kalian lihat sendiri Kemudian Dimas membanggil taranormal atau Dukun untuk mengobati Migi Namun di saat embah Dukun sudah datang Migi langsung keluar kamar Dan menghampiri Dukun itu Mulailah sang Dukun menginterview Migi Saat diinterview Ternyata yang merasuki Migi adalah Nyipramuda Wardani Kenapa dia merasuki Migi Itu karena Migi masih memiliki darah keturunan darinya Lalu Simbah mengobati Migi Dengan dibantu oleh para kru Di saat akan diobati Migi malah berkata seperti ini Kemudian sesaat setelah Migi tenang sehabis diobati Mereka meninggalkan Migi sendirian di kamar Dan mereka bersama Dukun itu sedang bercengkrama di luar kamar Dan mereka merasa semuanya sudah usai Namun saat Migi ingin dikasih makan oleh Poppy Ternyata Migi sudah tidak ada di kamarnya Simbah pun langsung mencoba browsing via gaib Untuk melacak di mana keberadaan Migi Saat titik koordinatnya sudah ditemukan Simbah mengatakan Jika Migi sudah dibawa ke alam lain Esok harinya Simbah dan yang lain pergi ke pantai Parang Tritis Dengan tujuan untuk menanyakan solusi kepada penguasa lautan Aku amin Sesampainya di sana Simbah langsung melakukan ritual Dan sesitanya jawab dengan penguasa lautan di sana Terima kasih telah menonton